Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hudi Hizurya. Gue sama Sipir, hari ini masih di Jakarta Selatan. Tempat Nongkong kita kali ini adalah sebuah tempat ngopi, rooftop. Jadi teman-teman lihat nih, feel-nya keren banget dan dia juga outdoor. Jadi buat teman-teman yang penasaran kita ada di mana, ikutin video ini sampai akhir. Dan buat kalian yang baru pertama kali mampil, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Dan nonton sampai akhir. See you soon! Halo, Halo Pak. Kak, mau tanya dong, bestsellers-nya apa nih? Kita ada kopi susu kampung, Kak, pakai gula aren. Kalau mau lebih serang ada di kota, di kota biasa atau tegan. Oke, jadi bestsellers-nya kopi susu kampung sama kopi susu ibu kota ya? Iya. Oke. Kalau minuman paling murah apa, mbak? Yang es kopi susu kampung, Kak, Rp19.000. Oh, ini bestsellers kalian paling murah? Iya. Yang lain itu udah paling murah ya? Iya. Oh, oke deh kalau gitu. Ya deh, kita pesen dulu deh. Makasih ya, Kak. Jadi, teman-teman, seperti biasa, kita kan pesen yang bestseller dan yang paling murah. Kebetulan di kopi di bawah tangga ini, bestseller itu sekaligus yang paling murah. Yaitu ini. Ini namanya kopi gula aren, harganya Rp19.000. Dia selain yang paling murah, jadi minuman paling murah di sini tuh Rp19.000, yaitu kopi gula aren. Dan dia sekaligus juga bestseller. Cobain ya. Penasaran sih, kayaknya setiap coffee shop di mana-mana kopi gula aren tuh bestseller ya. Ini enak, karena dia creamy. Jadi, menurut gue, yang beda, membedakan kopi ini daripada kopi-kopi gula aren yang lain, dia itu gurih. Menurut gue sih, dia gurih. Berasa banget gitu kalau dia tuh creamy dan gurih. Dan enak sih, cocok buat gue. Nggak terlalu manis. Nah, kebetulan gue pesen satu lagi. Yang ini tuh jenis minuman non-coffee, yang seger-seger gitu. Dia strawberry yakult. Cobain ya, rasanya kayak apa. Harganya Rp20.000, teman-teman. Buat kalian yang mau non-coffee, ini rekomendasi. Recommended. Apalagi buat siang-siang. Karena ini seger banget. Kalian bayangin aja. Strawberry plus yakult. Jadi, dia rasa masem manis gitu. Enak sih. Bisa sekali minum abis ini sih. Karena dia ukurannya juga nggak tahu besar ya. Sil, buat si kopi di bawah tangga ini. Cup-nya tuh nggak tahu ukuran berapa, tapi dia nggak tahu besar. Recommended. Teman-teman, kalau gue pesennya Milo Gandum. Dia termasuk best seller di sini. Harganya cuma Rp20.000. Ini tadi gue udah cobain ya, teman-teman. Karena aus banget. Milo, terus di dalamnya tuh ada gandumnya gitu. Terus satu lagi yang unik. Gue nyobain. Ini apa? Leciakut. Kalau kalian ke sini pas panas tuh, cocok minum ini. leciakut. Lumpunnya. Terima kasih telah menonton Nah teman-teman gue sama Puji udah selesai, nongkrong cantiknya disini Saatnya kita undur diri, terima kasih udah nonton To support kita dengan cara like, comment, share, and subscribe Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya Thank you for watching, bye Sub indo by broth3rmax